Dugaan Siska diseret bukan terseret sepeda motor pelaku karena rambutnya tersangkut di gear motor semakin kuat. Seorang saksi melihat pelaku seperti memegang sesuatu saat melintas di jalan. Diduga ia tengah menyeret Siska yang sudah tak berdaya. Satu demi satu fakta seputar kematian tragis wanita cantik bernama Francisca Yovie pun terkuat. Kesimpulan polisi berdasar pengakuan tersangka bahwa korban terseret karena rambutnya tersangkut gear motor kembali mendapat tentangan. Satu lagi, saksi yang berada di tempat kejadian melihat wanita cantik ini sengaja diseret oleh tersangka. Saksi yang hanya berjarak satu meter dari jalanan tempat pelaku menyeret korban melihat pelaku yang duduk di belakang, yaitu Y, posisi tangan kirinya, mengarah ke bawah seolah tengah memegang sesuatu. Sementara tangan kanan Y, memegang A yang mengemudikan motor. Kendaraan juga tampak melaju dengan cukup kencang di tengah jalanan yang sepi itu. Awalnya, saksi sempat menduga, Y tengah menyeret boneka. Ia baru tahu yang diseret adalah manusia setelah warga datang ke lokasi tempat wanita malang ini ditemukan. Ya, kelihatannya kan dipegangin gini, ini megang gini kan, tangannya kan gini yang satu, atau habis kan gini gini. Kalau terseret kan mungkin, nggak mungkin, pasti juga dari sana juga udah berhenti motornya. Penjelasan petugas Polres Tabas Bandung terkait kematian Siskayovi diperoleh polisi dari keterangan lisan tim forensik Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Tim forensik memang belum memberi keterangan resmi karena belum tuntasnya hasil otopsi terhadap korban. Tim forensik memastikan luka berat yang menimpa manajer sebuah perusahaan pembiayaan itu terjadi sebelum korban tewas. Luli Rohimat, Fredy Bangun, Bandung, Jawa Barat.